Merebaknya budaya Korea di Bandung berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber bisa dibilang meroket dengan cepat karena kulinernya. Yap, Bandung yang merupakan kota dengan reputasi kulinernya terbaik di Indonesia berhasil membuka peluang bagi budaya Korea untuk mengakar dengan cepat dari sisi kulinernya. Reset tematik Korea bukanlah hal baru di Bandung. Karena Korean House yang berada di Jalan Sukajiris 175 ini bisa dibilang sebagai pionir karena berdiri sejak tahun 1991. Sampai saat ini, dekorasi, suasana arsitekturalnya masih sama persis dengan konsep Hanok. Untuk menundang rasa, gak usah ditanyalah jagoannya. Momentum popularitas kulinernya Korea di Bandung bisa dibilang sejak dibukanya Munjige di Cihang Pluswalk Bandung pada tahun 2013 yang masih ada sampai sekarang. Ayo wargi Bandung, siapa nih yang pernah nongkrong di sini? Kalau sekarang sih Munjige sudah ada di mana-mana. Nyaris setiap mau besar pasti ada. Konsepnya yang berbeda pada saat itu berhasil mendapatkan tempat tersendiri di masyarakat. Beda maksudnya memadukan tekno, hip-hop, dan kuliner. Jadi konsepnya modern atau high-tech gitu. Oh iya, selain Munjige, ada juga loh Korean Fan Cafe atau yang dikenal dengan Cinggu Cafe. Resmi buka di Bandung, tepatnya di Jalan Saunggaling nomor 10, terkenal dengan Ito Seoul-nya. Karena cafe ini mendekorasi restorannya dengan nuansa ala jalan Dongdae Moon di Seoul. Jadi ya kalau makan di sana berasal lagi di Seoul deh. Nggak tahu janjian atau gimana karena bisa berdiri di tahun yang sama. Tapi bisa dibilang mereka berdua inilah yang mempopulerkan kuliner Korea secara masif, khususnya di segmen anak muda. Kedua cafe yang disebutkan tadi memiliki konsep yang berbeda. Tapi bisa dibilang keduanya mengkolaborasikan kuliner dengan K-pop dengan caranya masing-masing. Penasaran? Datangin sendiri aja deh. Berdasarkan data resmi dari Diskut Park, hingga tahun 2019 lalu di Bandung sudah ada 37 resto Korea. Mentari Channel sebutkan beberapa di antaranya ya. Siapa tahu nama referensi buat kalian. Danurizuki, Aranghana Denset, Binsu, Higane, Toki-toki, Dodari, Myongga, Hanggukwan, dan Caraba. Sisanya boleh digunung sendirilah. Alamatnya juga pasti ada. Yang pasti setiap resto memiliki konsepnya masing-masing. By the way yang tadi disebutkan di luar konsep street food atau yang punya konten ini di setiap mall atau pusat perbelanjaan. And for your information, fast food ala Korea seperti Loteria, sayang sekali nih, per Juni 2020 sudah menutup semua ikiranya di Indonesia karena pandemi. Buat kalian yang punya pengalaman makan di resto yang tadi disebutkan atau ada tempat lain yang belum disebut, boleh ditambahin aja di kolom komentar. Konsep yang mainstream sekarang bisa dibilang Korean BBQ atau Brille gitu. Dengan range harga 100 hingga 150 ribu per orang, udah bisa kenyang loh karena mereka rata-rata all you can eat. Satu hal yang mungkin orang gak perhatiin, resto Korea yang bermunculan sebetulnya menggantikan resto khas Jepang yang sebelumnya udah muncul duluan. Mungkin penonton masih ingat gitar tahun 2006 hingga 2015, banyak loh resto-resto ramen di Bandung bermunculan. Mulai dari gerai di mall, food court, atau kedai-kedai kecil, apalagi kalau yang dekat universitas atau kampus-kampus. Minimal pasti adalah satu atau dua kedai ramen. Dan ngomongin soal lote, kalian tau gak sih kalau perusahaan retail terbesar di Korea Selatan ini sudah sejak lama loh ada di Bandung, jauh sebelum K-Wave tadi masuk. Coba wargi Bandung, masih ingat gak retail yang namanya makro? Yang sampai saat ini masih ada di Jalan Soekarno-Hatta 646 itu. Dulu punya aturan anak-anak di bawah usia 10 tahun gak boleh masuk. Yang masih ingat kemungkinan kita seumuran loh. Retail tadi sejak 2010 resmi berubah nama menjadi lote mat. Dan tahun 2012 hingga sekarang berhasil membuka cabang. Ini dia yang harus kita tiru dari budaya orang Korea. K-Wave atau haulinya ini ekspansi gak tanggung-tanggung. Bukan hanya musik atau budaya popnya aja. Gaya hidup berbelanja pun bisa mereka tembus. Ngomongin soal budaya, gak lengkap tanpa bahas-bahasa. Kalau mau belajar bahasa Korea gimana? Gampang banget. Di Bandung tempat kursusnya udah dimana-mana. Ini mentari entertainment sebutin aja ya. Semsko Hakon, Mirai College, Pelatihan Bahasa Korea, Membaga Pelatihan Bahasa Korea dan Jepang LP2BK, Bina Prestasi Bangsa, dan Homi Korean Language. Kalau mau yang formal di UP juga ada loh balai bahasa Koreannya. Bingung nih mau milih yang mana? Nah, coba sesekali main ke komunitas Han Samo. Terus tanya-tanya deh sama mereka, Kalau wisata gimana? Tentu aja, di Bandung ada beberapa tempat wisata yang didekorasi seperti Korea. Lumayan lah buat kalian pemanasan sebelum ke Korea suatu saat nanti. Yang pertama ada Grip Asia Afrika Bandung. Tempat ini bisa dibilang sebagai menyiapur display berbagai negara yang berada di Asia dan Afrika. Nah, di salah satu areanya ada zona Korea Selatan. Memang sih gak luas-luas amat, Tapi cukup lah untuk merasakan berlibur di Bukcheon Hanok Village, Salah satu desa tradisional yang ada di Korea sana. Yang kedua ada kampung Korea di Chiara Arta Park. Bagi pecinta Korea yang berdomisi di Bandung, Pasti pernah lah kesini. Memang sih, Kalau dari segi pamor, Gak semeriah tempat wisata ministri yang ada di Lembang atau Chiwedei. Tapi, Kalau ditanya masalah display Korea terlengkap dari bangunan, Nuansa komplek, Dan food pot, Jangan salah. Tempat ini terbaik lho. Sejauh ini yang terbesar dan terlengkap di kota Bandung. Lokasinya juga ada di tengah kota Bandung kok. Jadi gampang diakses. Yang ketiga ada floating market Lembang. Mungkin menurut kalian gak nyambung-nyambung amat, Tapi bisalah dijadikan referensi wisata buat kalian. Lebih jelasnya, Kalian bisa nonton di Ngobrolin Bandung episode 2. Di floating market sendiri sih, Bisa dibilang memang gak punya tempat yang bener-bener melasa Koreanya. Tapi ada lho area Kyoto food yang menyewakan kostum. Nah, Salah satu yang disewakan adalah hanbok atau pakaian tradisional Korea. Kalian bisa warah wiri di floating market menggunakan hanbok. Yang gak spesifik 100% nuansa Koreasi, Tapi dengan kostumnya mudah-mudahan cukup mewakili. Yang terakhir, Masih inget little soul di Cinggu Cafe. Memang, Dia itu cafe. Tapi banyak lho yang menganggap itu tuh tempat wisata. Cinggu Cafe bener-bener totalitas deh. Dari dekorasi, Konsep, Dan suasananya. Bener-bener serasa di Korea ya. Itu dia sekilas tentang Korea di Bandung dalam video kali ini. Memang dari segi tempat wisatanya belum terlalu banyak. Tapi kulinernya udah banyak banget lah ya. Cukup sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan cukup bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian kalau ke Bandung. Timan Tari Entertainment akan balik lagi di segmen Ngobrolin Bandung episode 5 Dengan tema yang tentu aja lebih menarik. Akhir kata, Sampai jumpa dan have a nice day. Dadah!